Saya Panglima Besar Pasukan Manguni Makasio. Pertama-tama saya mau mengucapkan turut berbuka cinta yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Tonaas Elvis Wage. Pagai Panglima Besar Ormas Manguni Makasio. Namun, nama Andy Rompas banyak dipertanyakan lantaran adanya bentrokan masa aksi bela Palestina antara Manguni Makasio dan BSM Bitung Manado. Andy Rompas adalah sosok yang disebut Panglima Besar di Manguni Makasio. Sebelum adanya bentrokan hebat antara Manguni Makasio dan BSM Bitung Manado. Manguni Makasio adalah Ormas Adat yang ada di Bitung Manado. Iya dong, jangankan kita umatnya Juan, Yesus dipaku aja tembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Warfila, disini saya baru tahu tentang video reaksinya Babi Aldo kepada video saya tentang si Joshua Tewu dan Andi Rompas. Itu sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu. Dimana si Babi Aldo itu menanggapi video saya, kemudian dia itu memberikan tantangan kepada Andi Rompas untuk duel. Ya, sahabat Warfila sudah pasti tahu Andi Rompas yang saya maksud. Dia adalah ketua LSM Mahoni ya. Jadi, setelah video reaksinya itu, tantangan duel kepada Andi Rompas itu, sampai sekarang Andi Rompas tidak muncul lagi di media sosial. Sepertinya dia merasa serba salah. Kalau seandainya tantangan itu diterima Babi Aldo, kemudian, kalau seandainya tantangan itu diterima oleh Andi Rompas, bisa jadi Andi Rompas kalah. Kalau sudah kalah, maka itu akan menjadi perihal yang sangat memalukan bagi dia dan LSM yang dia bangun itu tadi. Ya, kita tidak usah lanjutin lah ya. Kita lihat dulu apa atau bagaimana reaksinya Babi Aldo terhadap Andi Rompas dan Joshua Tewu ini. Termasuk si Joshua Tewu juga mendapatkan tantangan si Andi Rompas. Sampai saat ini, setelah video reaksinya tersebut, Joshua Tewu tidak muncul lagi ke permukaan. Biasanya dia itu paling aktif live membahas tentang Palestina, membahas tentang Papua, membahas tentang GAM, segala bentuk tindakan yang dilakukan atau tindakan-tindakan organisasi-organisasi yang ingin makar dari NKRI ini biasanya dikompor-kompori oleh si Joshua Tewu ini. Tetapi sekarang batang hidungnya sudah tidak muncul lagi. Ada kemungkinan dia memang beneran takut diancam oleh si Babi Aldo. Karena kenapa? Persis seperti apa yang dikatakan Marcel tadi, Kak, jangankan mereka yang umatnya, Tuhannya saja ditusuk paku tembus. Ini, ini ngakak ini ya, ditanya ngakak. Ketika ditanggapi oleh Babi Aldo, karena memang Babi Aldo ini kenal dengan pendeta Joshua Tewu, dan katanya mereka dulu sempat bersahabat, bahkan Babi Aldo ini tahu posisi rumahnya si pendeta Joshua Tewu, dan akan mendatangi pendeta Joshua Tewu. Betul! Dan gue sifatnya, kalau gue mendatangi, ya itu gue melanggar hukum. Gue bukan pelanggar hukum. Gue tahu caranya gimana. Ya. untuk terhindar dari delik-delik hukum. Gue tahu. Ya. Cukup gue jagain aja muter-muter di Kalibata gitu. Enak ya. Kalau gue nyai istirahat, yang lain yang keliling. Ngapain keliling Kalibata? Tawaf. Kalian aja ketemu di jalan ya. Iya. Lu punya CCTV, gue juga punya CCTV. Lanjut. Di Kalibata City. Akhirnya apa? Akhirnya pendeta Joshua Tewu membuat klarifikasi, dan yang tadinya garang seperti singa, akhirnya sekarang berubah seperti kucing manis. Akhirnya pendeta Joshua Tewu membuat klarifikasi, dan berikut adalah videonya. Itu saya, makanya saya bilang, saya di mana-mana ngaku, saya bilang, wah, saya punya sahabat baik itu. memang sebelum lu bikin podcast ini, lu sahabat gue. Gue kakakit lu ngomong begini. Lu sudah mencederai rasa persahabatan yang gue percaya sama lu. Lu gak ngormatin. Nih bendera Palestina, ada di dada gue. Lu mau larang. Bunuh gue kalau lu mau larang. Jadiin. Jadiin. Itu Andi Rompas, keluarin. Gak ada. Gak ada maaf. Kecuali Andi Rompas. Dan lu, maaf lu bisa gue terima kalau Andi Rompas lu keluarin. Kasih tahu di mana Andi Rompas. Walaupun ya ada orang yang suka, gak suka juga. Ya, tapi saya bilang, saya gak pernah menyangka, saya bilang. Lalu-lalu orangnya luar biasa. Baik, kami sangat bersahabat. Kalau datang ke tempat saya, selalu. Bahkan dengan istri saya, panggil kakak. Betul gak gue-kakakak gue? Gue hormatin dia agamanya Kristen. Gue hormatin. Gue hormat sama semua agama. Tapi di saat udah begini, lain ceritanya. Yang gue heran, kenapa lu sekarang jadi kucing begitu? Yang garang lagi gitu. Udah lu udah matahin persahabatan kita. Kalau lu mau nyambungin, gampang. Iya, lu mau menangkut gampang. Gampang itu. Kita bukan bangsa yang gak bisa memaafkan. Bisa. Tapi Andi Rompas tunjukin di mana. Gentle kita. Gentle. Jadi laki gitu nah. Nanti ada umat Islam yang gemes sama Andi Rompas. Rompas banyak. Andi Rompas pilih aja. Yang mana? Andi Rompas pun pilih. Yang mana? Yang mau jadi lawannya dia. Satu lawan satu. Mudah-mudahan aja dia pilih gue. Gitu enak. Mati tanap. Apa takut? Anggir bunda. Dan kami menikmati persaudaraan, persahabatan. Kita makan bersama. Kita ngopi bersama. Betul itu. Betul. Sebelum lu ngomong begini. Begitu lu udah ngomong begini lain ceritanya. Dan sekali lagi ya. Gue tidak memusuhi agama Kristen. Gue hormat sama agama Kristen. Karena itu keimanan. Gue diajarin sama Rasulullah SAW. Untuk menghormati semua agama. Gue diajarin untuk itu. Tapi jangan ganggu. Jangan ganggu. Tapi lu udah ganggu. Dan ini kalimat dia. Itu jadi bukti bahwasannya. Gue memang begitu. Gue bukan orang yang radikal memusuhi semua. Kita cengkrama bersama. Kita podcast bersama. Dan banyak hal lain yang kita buat bersama. Termasuk ketika dengan Bang Egi. Prof. Egi Sujana yang amat sangat kami hormati. Sekarang dia ngomongin Bang Egi juga. Udahlah. Udah. Nggak usah lama-lama nih konten. Intinya begini. Kami. Kami. Umat Islam ini. Tidak memusuhi Kristen. Tidak. Dan kami. Umat Muslim di Indonesia ini. Sepakat. Dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasannya segala bentuk penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka dari itu kami tidak sepakat dengan Zionis Israel. Dan boleh mengibarkan bendera Palestina di Indonesia. Boleh. Dan di Indonesia ini nggak ada tanah Islam. Nggak ada tanah Kristen. Tanah NKRI. Tanah satu kesatuan. Negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada tanah Islam. Tanah Kristen. Tanah Hindu. Tanah Buddha. Nggak ada. Yang Islam mayoritas. Kristen nggak pernah ditindes kok. Iya. Jadi nggak ada itu. Tanah Kristen nggak ada. Itu lu provokatif. Tapi baiklah. Baiklah. Gua terima lu. Hilaf lu gua terima. Dengan satu syarat. Bawa Andi Rompas ketemu kami. Kalau nggak tetap demi Allah. Gua cari lu. Bawa Andi Rompas. Eh Andi Rompas. Gua cari lu. Dan Joshua Tewu. Nggak bakal tenang hidup lu. Inilah tantangan Babi Aldo kepada Andi Rompas dan Joshua Tewu. Yang dia berjanji bahwa keduanya tidak akan hidup tenang. Sampai Babi Aldo menemukan Andi Rompas. Atau sampai mungkin ada klarifikasi dari si pendeta Joshua Tewu. Ya jelas lah mereka akan bersembunyi. Mungkin mereka sadar. Jangankan mereka yang sosokan katanya kebal bacok. Kebal hukum atau kebal apa yang lain lah. Ketika mereka tahu atau diingatkan oleh si Marcel ini. Dia adalah pelawa ini. Dia tahu bahwa jangankan mereka yang umatnya Tuhannya saja ditusuk paku tembus bos. Adik gue tangannya cacat yang sebelah kanan ya. Gara-gara jempolnya itu. Dia pakai untuk tawuran. Pas waktu tawuran dia pakai wapak. Wapak itu kayak ilmu kebal gitu. Akhirnya dia datang ke arena. Musuhnya bawa celurit. Dia cuma bawa serokan. Ditahan sama dia celurit. Dan dang. Aduh jebol, jebol, jebol. Dia teriak gitu pak. Akhirnya di rumah sakit saya datang. Saya tanya sama si Juan. Juan, lu dapat wapak dari mana? Dari Kiai, saya katanya dia. Kan kondisi lagi rame gue bisikin. Juan, kita kan Kristen tolong. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa lu pakai itu? Padahal di Kiai. Gue udah apal kok cel. Ya bukan masalah apal. Lu apal Yesus kagak, goblok. Iya dong. Jangankan kita umatnya Juan. Yesus di paku aja tembus. Iya. Kita umatnya Juan. Yesus di paku aja tembus. Yesus di paku aja tembus. Terima kasih.